Presiden Jokowi Dodo menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan terkoreksi di kuartal 3 di kisaran minus 3 persen. Oleh karena itu, Presiden minta seluruh jajaran kabinet all out di kuartal 4 menggencot realisasi belanja negara. Koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi masih berlanjut. Presiden Jokowi mengatakan bahwa proses pemulihan ekonomi menunjukkan tren positif, sehingga pertumbuhan membaik dibandingkan kuartal 2. Namun demikian, angkanya masih di kisaran minus 3 persen. Oleh karena itu, Jokowi minta agar realisasi belanja negara benar-benar dimaksimalkan di kuartal 4. Tidak hanya itu, realisasi untuk tahun anggaran 2021 juga harus segera dipersiapkan. Lelang harus dimulai segera setelah DIPA diterima, sehingga pelaksanaan program bisa mulai berjalan di Januari. Jadi kuartal yang ketiga mungkin minus 3 lebih sedikit, dan itu adalah trennya membaik, trennya positif. Kuartal keempat ini sangat penting sekali agar bisa memperbaiki lagi. Jokowi bisa masuk ke positif kuartal yang keempat, sehingga belanja spending harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya. Jadi kembali lagi, kuartal pertama 2021 pun juga harus mulai didesain dari sekarang, agar kegiatan itu dimulai di bulan Januari, terutama yang paling cepat adalah bantuan sosial. Mulai disiapkan sehingga Januari sudah bisa berjalan. Yang belanja-belanja modal, terutama infrastruktur, baik di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian yang lain yang bisa digiring untuk segera dimulai, mulai. Selain percepatan realisasi belanja, Jokowi juga menyeroti urgensi penguatan dimen untuk mendongrak konsumsi yang di kuartal tiga masih minus sekitar 4 persen. Demikian juga dengan perbaikan investasi yang masih minus lebih dari 5 persen. Investasi kita juga di kuartal ketiga ini masih minusnya masih di atas 5. Tapi nanti kita tunggu, hitung-hitungan dari BPS, masih kurang lebih mungkin 6 minus, sehingga saya sebenarnya sudah memanti-wanti pada Kepala BKPM dan Minco MarineVest, agar paling tidak di kuartal ketiga ini bisa di bawah minus, di bawah 5. Tetapi ternyata belum bisa. Oleh sebab itu, agar ini dikejar di kuartal keempat dan nanti di kuartal pertama, minggu, apa, bulan, Januari, Februari, Marti sudah mulai bergerak lagi. Secara year on year, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah menunjukkan tren perlambatan sejak awal 2019 dari 5,07 persen di kuartal pertama menjadi 5,05 persen di kuartal 2, 5,02 persen di kuartal 3, 4,97 persen di kuartal 4, kemudian melambat signifikan akibat mulai terasanya dampak pandemi menjadi 2,97 persen di kuartal pertama 2020 dan minus 5,32 persen di kuartal 2. Tim Liputan Berita 1, Jakarta